Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rikmali Davan di pada video kali ini kita akan mencoba membuat karakter tiga dimensi dengan sebuah service dari ready player.me ini bagus nih sebenarnya ini sebetulnya buat aplikasi VR chat ya tapi bisa kita gunakan untuk unity nah buat teman-teman yang pengen mencoba buat karakter bisa mengunjungi situs ini url nya adalah https vrchat.readyplayer.me slash avatar kita akan coba membuat karakter karakter yang karena saya cuok maskulin lah maskulin oke terus disini ada ada bisa menggunakan foto ya Anda bisa langsung ambil foto Anda nanti si servicenya akan mencoba membuat karakter berdasarkan foto tapi saya akan melanjutkan tanpa foto aja lah nggak apa-apa continue without foto disini ada beberapa template yang sudah jadi nah kita akan membuat karakter yang mirip-mirip saya mana ya kayaknya saya pilih yang inilah rewokan oke next oke ini sudah jadi karakternya teman-teman bisa putar-putar karakter dengan menggunakan klik ribus kemudian di zoom juga nah udah kelihatan ya kita bisa lakukan editing tambahan disini misalkan kita pakai ini warna kulit ya semakin ke kanan semakin gelap semakin putih disini kayak orang ini kayak orang Korea ini putih-putih terus selanjutnya ini ada apa nih ini adalah oh bentuk ini bentuk muka nih kayaknya nih oh beda-beda dikit ya ginilah oke ini bentuk mukanya kemudian ini ada mata matanya matanya agak lucu gitu ya terus hidung lah hidungnya mana nggak muncul oh ada juga ada hidung yang mancung ada hidung yang pesek nah kemudian ada mulut nah ini juga mulut macam-macam bisa dipilih oke beres ya kemudian selanjutnya ada baju disini mulai dari baju yang baju-baju rapi gitu baju formal sama baju-baju yang tidak formal ini bagus nih bajunya oh tak bisa digeser nih oh banyak banget bajunya nih keren banget keren keren oh ini baju ksatria hero wih ksatria hero mantap 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 ini kayak Naruto nih kayaknya nih coba kita play oh ini kayak apa ini bajunya jelek banget nah gini aja lah ya oke itu untuk masalah memilih baju kemudian selanjutnya adalah kita akan memilih rambut nah disini ada beberapa jenis rambut loh kok botak oh kayak gini rambutnya ini ada rambut cewe juga nih ya jadi lucu coba cek nih ya jelek ini aja nih rambut yang bagus nih nah coba rambutnya aneh banget gitu ini gak ada rambut yang normal apa ini aja lah yang tadi lagi nah agak rapi dikit oke ini rambut ya beres ya selanjutnya disini ada oh ini ada jenggot siapa pakai jenggot wuuu jenggot ini apa nih berewokan nih mana berewoknya wahaha ini kayak apa nih coba kumis gak kumis wah mantap oke ini jenggot sudah kemudian mata ini mata apa sih oh warna mata ini wah ada mata syaringan oke syap syaringan matanya ini dia mata merah ini ada mata kucing ya mata kucing bagus oke oke mana kucing aja terus ini ada alis alisnya saya pilih yang ini aja nah gitu kacamatanya ee kacamatanya mudah kayaknya oh ini ada makeup ya wuuu jadi serem ini jadi apa ini iya ini oh kok aneh banget gitu kan oh ini ada hantu iya ada hantu dah gak usah pake selanjutnya ini apa lagi ini ada ee apa ini shell ya topeng apa ini oh ini apa namanya ee kayak masker oiya masker aja lah gak apa-apa masker masker scarf terus selanjutnya ada topi oke kita pake topi ini nah coba udah kasih rabot kasih topi lagi tadi wow ready to play mantap nih oke cukup oke teman-teman ini karakter saya sepertinya sudah oke lah ya kemudian selanjutnya kita klik next create continue without sign up teman-teman boleh sign up boleh gak saya akan continue tanpa sign up nah disini sudah jadi avatarnya teman-teman weh keren nah tapi kita tidak akan mendownload image nya karena yang akan kita download adalah file fbx nya file fbx dari karakter jadi disini ada apa ada link ya download ya avatar copy kita copy kemudian kita buka tab baru dan kita download maka disini yang akan terdownload adalah fbx nya oke nah sudah berhasil ketika anda sudah berhasil mendownload fbx maka selanjutnya adalah anda membuka file tersebut di unity nah di project unity kita akan mendownload atau mengimpor karakter yang sudah dibuat tadi di vrchat caranya kita buat dulu folder ya klik kanan create folder kita kasih nama model misalnya atau karakter juga boleh terus anda klik kanan kemudian import new asset di import new asset anda cari folder download yang anda sudah download kemudian cari file yang tadi sudah di download nah yang ini ya 45cccfx oke import nah kalau sudah segini teman-teman anda berarti sudah berhasil mengimport karakter dari si vrchat nah kita akan coba menganimasikan karakter tersebut di unity dan seperti biasa kayaknya kita akan butuh plan ya kita butuh plan dulu sebentar kita bikin plan disini kemudian plan nya saya ganti berapa ya 333 kemudian saya bikin material 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 warna hijau ini hijau hijau tua kemudian si model ini kita drag langsung ke dalam scene di drag nah seperti ini saya gedein nah permasalahannya adalah ketika anda ngedrag pertama kali karakter dari vrchat itu tidak ada apa ya tidak ada teksturnya cuma putih doang defaultnya memang seperti ini nah biasanya kalau karakter-karakter yang bagus itu dia di dalam file fbx nya itu apa namanya menyimpan menyimpan tekstur jadi kita harus mengekstrak dulu tekstur yang di dalam filenya supaya langsung nempel ke badannya jadi caranya kita klik yang karakter yang disini kemudian di bagian tab keempat ada namanya material nah disini ada ekstrak tekstur nah kita paksa dia mengekstrak tekstur supaya teksturnya nempel ke sini ekstrak tekstur nanti dia akan minta tolong bikinin folder buat nyimpan materialnya kita bikin folder baru ya new folder biar tidak berantakan tekstur misalnya kita select folder terus kita tunggu sampai dia berhasil mengekstrak teksturnya ini ada beberapa tekstur yang salah ini biasanya kalau unity dia minta diperbaiki masalah normal map nah ini kita fix aja fix now oke sampai sini kita sudah berhasil mengimport karakter dari trchat coba kita play dulu main menu game object align with view kemudian kita play maka hasilnya adalah karakternya sudah ada tapi tidak bisa ngapa-ngapain karena yang sudah dibikin sama VRC itu adalah karakter dengan rig baginya dengan tulangnya tapi dia tidak punya animasi kenapa kita tahu bahwa karakternya sudah punya tulang kita bisa lihat di bagian sini ya di bagian dalamannya karakter ini ada armature armature kemudian ada hips itu bagian apa ya bagian pinggang mungkin mungkin kemudian di sini ada left up left up itu adalah kaki atas kanan eh kiri left 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 kan kemudian ada spine di spine lagi ada spine lagi ada left shoulder left shoulder sebelah kiri nah ini dan juga ada neck 1,2,1,2,1,2,2,3,4 oke ini secara struktur tulang sudah apa ya sudah benar karena secara otomatis yang namanya tulang untuk karakter 3 dimensi biasanya sudah ada standarnya jadi ini struktur udah bagus nih yang belum adalah animasi nah untuk membuat animasi khusus untuk karakter-karakter yang memang bentuknya adalah humanoid ya karakter manusia kita bisa menggunakan bantuan dari Mixamo nah jadi Mixamo ini adalah sebuah apa sebuah service untuk menganimasikan karakter manusia atau karakter humanoid ini anda bisa mengakses ini di mixamo.com ya ini sudah dibeli sama Adobe langkah pertama yang kita login dulu deh kita login dulu oke kalau anda sudah berhasil masuk ke dalam Mixamo nanti tampilannya seperti ini kurang lebih ya anda akan bisa melihat di sebelah kiri itu ada banyak sekali animasi-animasi yang sudah jadi bisa anda pilih nah di sebelah kanan ini adalah contoh karakter yang akan beranimasi sesuai dengan animasi pilihan anda kita akan coba pakai yang jalan kita pilih animasi walk anda bisa cari animasi walk kemudian nanti dicari animasi jalan yang kira-kira cocok untuk game yang akan anda buat coba yang ini misal nah ini kita agak-agak lemah gemulai gitu gitu ya kayaknya jangan yang ini deh bagaimana kalau yang ini aja nah ini kayaknya jalannya normal nah kalau anda perhatikan di dalam animasi untuk untuk game itu biasanya kita menggunakan animasi yang diam di tempat in place jadi seperti ini animasinya harus diam di tempat bukan animasi yang jalan jadi pastikan kalau anda mau mendownload animasi dari mixamo dan anda butuhnya itu adalah animasi yang looping atau berulang pastikan anda centang yang in place karena tidak semua animasi di mixamo ada in place nah kalau tampilan animasi seperti ini tandanya anda sudah memilih animasi yang benar ini tinggal kita download di pojok kanan atas ada tulisan download disini di format anda pilih yang fbx for unity frame per secondnya 30 aja gak apa-apa kemudian with skin dengan without skin skin itu artinya anda akan mendownload animasi ini dengan karakternya sekalian dengan si karakter robot yang pink ini tapi kalau misalkan without skin anda hanya mendownload si animasinya saja karena kita akan hanya butuh animasinya tanpa karakternya jadi kita akan mendownload without skin kemudian ini keyframe reduction gak usah kita nonnya saja terus kita download oke disini sudah ada xbotwalking.fbx sudah terdownload sekarang kita balik lagi ke unity nah di unity kita sudah punya karakter sudah ada meshnya sudah ada modelnya sudah ada riginya kita tinggal butuh animasinya nah jadi kita akan mengimport aset yang dari mixamo animasi dari mixamo tapi sebelumnya seperti biasa kita buat dulu foldernya supaya gak berantakan kita kasih nama animation kemudian baru kita import caranya sama klik kanan import new asset kemudian ada cari folder download anda dan pilih xbotwalking oke kalau kita lihat di animasi disini tidak ada yang bisa kita lihat karena memang si karakternya tidak ada nah kita akan mencoba menggabungkan animasi yang dari mixamo dengan karakter dari sini hanya saja untuk melakukan itu kita perlu mengubah tipe animasinya tipe animasinya yaitu menjadi humanoid misalnya ini karakter ya saya klik karakter kemudian kita klik rigging di rigging ini animation type itu tipenya adalah generik generik itu spesifik untuk karakter tertentu jadi kita kalau mau bikin animasi buat karakter ini harus dari karakter ini tapi kita bisa ubah menjadi humanoid artinya selama bentuknya manusia selama tulangnya sama itu dia bisa beranimasi ini kita apply nah si karakter ini sudah humanoid ya si karakter orang kemudian animasinya juga harus humanoid sama-sama generik kita ganti jadi humanoid kemudian kita apply oke model sudah humanoid animasi sudah humanoid sekarang kita tinggal menggabungkan ini menjadi apa antara model dengan animasi tinggal kita gabungkan kita butuh sebuah animator kita butuh sebuah animator jadi kita kita bikin dulu animator caranya klik kanan create animator controller nah ini kita sebut apa ya animator boy animator boy kemudian kita pilih karakternya ini juga mungkin biar kepanjangan saya ganti nama boy kemudian animatornya kita drag masukin ke si boy baru kemudian animator boy kita isi kita double klik kemudian kita isi dengan x boy nah coba kita play ya harusnya sudah jalan sih nah sudah jalan lah dia cuma jalan sekali nah ini kasus kalau kita ngedownload dari mixamo ya karena secara default di mixamo itu memang tidak di loop si animasinya jadi kita klik animasinya kemudian klik di tab animation cari tulisan ini nih loop time dan loop pause ini baru kita apply ini sudah ada orang unity ini adalah karakter defaultnya unity kalau lagi ngomongin animasi humanoid kita bisa lihat nah jalannya kayak gini coba kita play nah kayak gini oke kita sudah berhasil membuat animasi dengan menggunakan VR chat dan juga gabungan dengan mixamo terus gimana caranya supaya si karakter ini bisa jalan oh ini gampang ya kita akan menggunakan cara yang sama di video saya sebelumnya yaitu dengan menggunakan animasi kubus kubusnya yang kita animasikan ini ini kenapa dia ke kanan gak apa-apa sih tapi gak suka 90 nah gini harusnya nah kemudian yang ini kubusnya kita bikin animasi ya animation animation kita buat disini selesai walk kemudian kita klik record sedikit digeser kemudian pilih saya pencet tombol control sama scroll untuk cari angka 5 detik 5 detiknya saya geser kesini kemudian kubusnya saya geser ke depan kita play dulu gitu ya oke saya matikan terus selanjutnya adalah kubusnya saya hilangin dan si boy jadi anaknya kubus nah coba kita play kok gak mau eh kubusnya memang oh alah oh mungkin animasinya gak ini ya animasinya harus kita paksa di nah ini back into post original ini juga original ini juga back into post nah ini ini settingannya si mixamo oke coba lagi ini sama gak jalan oh ini ini salah ini apply root motion jangan jangan apply root motion nah ini harusnya kalau gak di apply gimana saya gak apply root motion nah gini dia baru jalan ini bener oke ini jadi pertama kubusnya dihilangin dan sininya jangan apply root motion ya oke supaya gampang nah sampai sini teman-teman bisa membuat sebuah film animasi dengan menggunakan kombinasi VR chat dan mixamo oke kira-kira itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini terima kasih banyak atas perhatiannya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh